Halo teman-teman semua, sebelumnya gue pengen minta masukan nih, karena gue rencana untuk menambah konten, yaitu review kendaraan-kendaraan baru, tapi masih tetap yang di sekitaran kendaraan 4x4 ya, jadi misalnya SUV dan double cabin. Yaudah kita mulai aja dari review sekarang, yaitu Isuzu MUX yang 4x4. Tapi sebelumnya, biar tetap segar dan melek, gue akan minum kopi nikmat ini. Halo teman-teman The Car Vlog, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini gue akan mencoba untuk mereview sebuah Isuzu MUX yang 4x4. Nah, sebenarnya nggak terlalu baru juga, dan gue lihat udah lumayan banyak yang mereview Isuzu MUX, tapi kali ini gue mencoba untuk mereview mungkin lebih dari sudut pandang seorang penggemar 4x4 ya. Dan semoga bisa bermanfaat video ini, karena gue akan coba sambil ceritain ke teman-teman tentang aplikasi fitur yang ada untuk kebutuhan off-road. Kita lihat dulu detailnya. Oke, jadi Isuzu MUX yang ada di samping gue ini adalah versi yang 4x4 ya. Dan ini udah dimodif di beberapa bagian, jadi udah lebih terlihat seperti mobil off-road ya. Atau ya mungkin juga bisa dibilang mobil untuk kebutuhan kerja di medan-medan off-road. Oke, di bagian depan pertama untuk mukanya. Ini mukanya kan nggak ada bedanya ya sama yang D-Max generasi kedua. Jadi menurut gue pas MUX keluar ini dengan muka kayak gini, nggak ada satu hal yang beda gitu. Nggak ada yang bikin surprise kayak, oh yaudah gitu. Tapi gue sendiri suka dengan desain mukanya. Tapi sekarang udah masuk ke tahun 2020, menurut gue akan lebih baik kalau MUX ya. Dan juga D-Max keluar yang generasi berikutnya di Indonesia. Kalau di Thailand kan yang D-Max-nya udah keluar tuh yang generasi 3 ya. Tapi kalau yang MUX-nya gue belum tahu nih kapan nih. Semoganya sih cepat keluar supaya ya modelnya bisa keep up sama SUV-SUV lain. Di sini bagian depannya udah dipasangin bumper yang modelnya bulbar ya. Ini keluaran forest. Ini jadi mungkin dari Isuzu-nya sebagai salah satu contoh. Kalau mobil ini dipergunakan di perkebunan atau pertambangan gitu ya. Jadi udah ada bayangan lah apa aja gitu yang diganti. Salah satunya adalah bumper. Tapi ini nggak ada winds-nya jadi bener-bener cuma bumper aja. Terus abis itu kalau ngeliat ke samping. Kayaknya yang berubah cuma untuk urusan bannya aja ya. Selain dari stikernya ini. Kalau untuk bannya ini pakenya GT Radial yang Safero MT. Bukan yang Komodo. Ini kalau misalnya orang pakai untuk kebutuhan off-road. Sekarang tuh lebih banyak yang Komodo ya. Tipe yang barunya. Kalau tipe yang lama yang Safero MT ini gripnya kurang. Cuma yang bikin dia oke dan menarik. Karena dia komponen kerasnya itu justru bikin ban ini awet. Itu pasti jadi pertimbangan utama ya untuk orang-orang mungkin yang bekerja di tambang. Pastinya kalau pakai yang Komodo baru bentar udah cepet abisnya. Nah itu bisa gue share juga teman-teman. Jadi pada intinya komponen ban bukan berarti selamanya yang lebih soft akan lebih baik untuk kita pilih. Kita harus pertimbangan juga. Kita akan pakai ini nyari awetnya atau emang nyari traksi. Kalau emang kita nyari traksinya kita pilih komponen yang lebih soft. Dimana pada akhirnya kalau yang komponen soft itu ya akan lebih cepet ya abisnya ya. Jadi ya bijak-bijak kayak kita aja untuk memilih. Oke jadi itu untuk ban. Sementara untuk ukurannya sendiri ini 265-75 ring 16. Ternyata DMUX ini dia nggak perlu ditinggikan. Udah bisa masuk. Karena emang lumayan besar ya untuk rongga bannya. Selain itu untuk velg. Ini velg masih standar. Tapi ini yang gue suka ya dari mobil ini. Gue suka velg di mobil 4x4 tuh yang masih mencirikan. Velg-velg yang apa ya. Mungkin boleh dibilang OEM. Tapi OEM-nya tuh nggak terlalu yang mewah. Kalau kita lihat sekarang ini. Di SUV yang ada Pajero, Sport atau Fortuner. Semua udah pada pakai velg mewah yang ukuran 17 atau 18. Dengan model two-tone. Itu gue sama sekali nggak suka. Menurut gue nggak menarik ya. Kayaknya kurang off-road gitu ya. Kurang 4x4. Jadi yang gue suka dari MUX yang versi 4x4 ini. Dia masih pakai velg alloy ukuran 16. Dan desainnya agak mirip ya sama velgnya Panther nih. Munduran lagi ke belakang. Kayak yang gue bilang tadi. Ini mobilnya udah ditambahin striping ya. Metodical. Ini tuh MUX 4x4. Wah jelas banget ya. Ini nggak bakal nambah HP juga sih sebenernya temen-temen. Tapi ada yang menarik yang pengen gue kasih lihat. Itu di bagian untuk yang dekat pintu belakang sini. Ini ada tambahan sticker. Ini sticker-nya lumayan tebel. Nggak kayak sticker yang kayak gini. Tapi gue nggak tau ya. Ini emang ada dari si mobil ini atau gimana sejarahnya. Yang pasti sticker kayak gini itu gunanya sebenernya untuk melindungi chat. Kenapa adanya cuma bagian sini. Jadi kalau kita ngomongin kayak untuk di rally ya terutama ya. Mobil itu dia yang paling mudah terkena pentalan batu adalah di bagian sini. Di bagian sini dan juga sini. Ini dari band depan. Kalau di bagian sininya biasanya udah suka di chat yang pakai ini ya. Apa namanya finishing yang kasar. Tapi kalau misalnya yang di sini. Ini dia dipakein ada sticker gini. Supaya stone chip ya atau pentalan kerikilnya itu nggak sampai bikin chatnya bompel-bompel. Apa tuh bahasanya? Bompel atau apa ya gitu. Tapi pada intinya untuk perlindungan gitu. Mentara kalau di mobil rally sebagai tambahan info. Dia pake lapisan karbon kevlar di bagian sininya. Jadi dia nggak akan ngerusak ya bagian dari bodinya. Terutama di bagian bawah sini. Berikutnya kalau kita ngomongin untuk rem. Kayaknya udah pada tau ya. Kalau Isuzu MU-X itu ternyata depan belakang pake disc brake ya. Nggak cuma depan aja. Padahal harganya yang paling murah dibandingkan yang lain. Ini ngomongin harga kita akan bahas nanti ya. Belakangan. Jadi bagian ini gue nggak akan terlalu bahas lebih lanjut. Pada intinya Isuzu banyak banget. Untuk harga yang paling murah. Dia udah ngasih sebuah disc brake di bagian belakang. Sekarang kalau kita lihat bodinya dari samping secara keseluruhan. Kayak gue bilang tadi. Ini desainnya itu mirip sama Chevrolet Trailblazer ya. Tapi kembali lagi kayaknya udah banyak yang tau. Jadi gue akan kasih info sedikit mengenai approach of angle dan teman-temannya. Kalau gue kasih lihatin secara keseluruhan gini. Mungkin nggak semua orang sadar kalau misalnya bodinya ini sedikit lebih besar daripada Pajero Sport. Dan juga Fortuner ya. Mungkin kalau Fortuner kelihatan. Emang nggak sepanjang ini. Dan mobil ini sebenarnya kalau kita ngomongin untuk wheelbase-nya itu juga lebih panjang. Kecuali untuk Tera ya. Kalau Tera emang secara dimensinya semua dia lebih besar daripada kompetitornya. Tapi kalau mau dikaitin sama kemampuan off-road. Sebenarnya kita lihat itu bukan masalah dimensi bodinya. Tapi lebih ke arah wheelbase-nya dulu ya. Yang paling penting. Dan selain itu pastinya untuk approach of angle-nya. Jadi di mobil Isuzu MU-X ini. Kalau kita ngomongin untuk approach angle-nya ya. Dalam keadaan standar tapi ya. Kalau ini kan bempernya udah diganti. Itu di angka 29,5 derajat. Buat di break over angle-nya. Yang di bagian tengah itu 22 derajat. Dan di bagian belakang sini. Untuk departure angle-nya itu 28 derajat. Artinya apa? Mana yang lebih bagus sih kemampuannya. Antara MU-X dengan kompetitornya yang lainnya. Jadi ini gue udah ada tabelnya teman-teman. Antara Tera, Pajero Sport, MU-X dan juga Fortuner. Itu kita bisa lihat mana yang paling unggul kemampuan off-road-nya. Seperti udah gue bilang sebelumnya. Yang angkanya paling besar itu lebih unggul. Jadi untuk approach angle-nya, Tera yang unggul. Untuk break over angle, Pajero Sport yang unggul. Sementara untuk departure angle-nya. Ternyata yang paling unggul adalah MU-X. Karena MU-X itu paling unggul untuk departure angle-nya. Jadi pada intinya, bagian belakang ini paling gak mudah mentok ketimbang kompetitornya ya. Saat misalnya mulai menanjak atau sedang turunan ya. Di bagian belakangnya lebih aman. Tapi itu dia. Dengan catatan, ini standar ya. Tanpa adanya aksesoris tambahan. Kalau kita ngeliat belakangnya, pasti juga udah pada tau ya. Kalau bentuknya mirip sama trailblazer. Jadi gue gak akan terlalu komentarin buat desainnya. Tapi ini dia yang mau gue komentarin. Ini ditambahin bumper juga. Kayak bagian depan. Tapi yang bagian belakangnya itu pipa. Tapi sangat disayangkan. Untuk modelnya menurut gue kurang menarik ya. Tapi kalau model terkadang orang masih suka bilang. Ya relatif lah tergantung selera. Cuma, gue lebih mau komentarin untuk konstruksinya ya. Ini konstruksinya ini kelihatan banget. Kayak yang penting dia nempel di sini ya. Karena kalau dilihat dari untuk plat yang sikunya di sini. Sampai yang nempel ke bagian sasisnya. Itu gak proven gitu ya. Untuk dipakai yang bener-bener sesuai fungsinya. Tapi kalau sekedar kayak untuk hiasan atau tempelan gitu. Ya udah cukup sih. Ya ini kembali lagi ya ke penilaian dari teman-teman. Nah sekarang kita udah berganti hari nih. Karena kemarin lagi syuting hujan deras ya ternyata ya. Lanjut aja. Sekarang kita akan melihat untuk bagian mesin teman-teman. Jadi di Isuzu MUX ini menggunakan mesin Isuzu 4JK1 ya. 2500 cc turbo diesel. Dan kalau kita bandingin sebenarnya sama kompetitornya. Ini powernya itu yang paling rendah. Jadi hanya sekitar 136 PS. Dan untuk torsinya sekitaran 320 Nm. Kan gue sempat bilang kalau MUX ini adalah salah satu SUV 4x4 yang paling realistis ya. Sebenarnya salah satunya untuk mesin ya teman-teman. Powernya emang gak gede. Ini setara dengan Pajero Sport yang menggunakan mesin 4D56 ya. Tapi yang gue suka disini adalah mobilnya bisa menggunakan solar busuk ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan biosolar. Seperti yang gue isi di mobil ini sekarang. Itu tidak masalah. Menurut mereka itu bisa didapat sebenarnya dari penggunaan filter ganda ya. Jadi double filter. Tapi ada juga info yang gue dengar. Katanya untuk di bagian injektornya itu. Dia ada bahannya yang menggunakan semacam titanium. Yang membuat kerak-keraknya itu tidak menempel ya. Jadi pada intinya itu cukup membantu juga. Untuk si mobil Isuzu MUX ini untuk menggunakan solar busuk. Nah, gue sempat ngomong juga nih ke teman-teman. Masalah power. Sebenarnya gak harus di mobil SUV atau mobil lain-lainnya. Banyak sebenarnya dari kita yang terlena dengan apa yang dijual oleh marketing kendaraannya. Di atas brosur kita lihat misalnya. Wah, 170 PS misalnya. Wah, 180 PS. Tapi kembali lagi nih. Kita mau nyari apa nih? Kalau kita emang nyari performa. Nah, kita butuh yang wah pokoknya tarik-tarikan. Suka ugah lah ya gitu misalnya ya. Pasti akan bermanfaat banget ya pakai mesin yang lebih bertenaga. Tapi gak semua orang nyari SUV untuk itu. Jadi kalau gue bisa lihat. Seperti Isuzu ini. Orang yang akan mencarinya lebih yang mungkin mencari peace of mind ya. Mencari ketenangan. Karena mungkin kalau Isuzu ini diibaratkan kayak orang. Mesinnya itu kayak seperti orang dewasa. Orang tua. Memangnya udah stabil. Gak perlu kayak yang namanya kebut-kebutan. Tapi yang penting dia tahu mesinnya ini awet dan meyakinkan gitu. Itu juga menjadi satu nilai plus juga sebenarnya ya. Jadi namanya nilai plus itu bukan sekedar angka horsepower itu lebih tinggi. Gue mau sharing sedikit teman-teman. Ini gue ambil dari pengalaman di balap. Kalau misalnya kita balap. Emang kita bisa lebih ngerasain ya. Alhamdulillahnya. Yang namanya power mesin naik 10 HP. 15 HP. Tapi kalau misalnya orang umum. Belum tentu semuanya bisa ngerasain. Jadi misalnya gini. Ada sebuah SUV. Dengan tenaga dibilangnya 150 HP. Pas dia coba. Oh enak enak enak. Padahal ternyata itu 140 HP. Tapi dikasih tahu ini 150 HP. Orang itu mungkin gak akan menyadari gitu. Akan tetap yang. Oh enak ya 150 HP gitu. Jadi pada intinya juga emang. Kita ngomongin masalah untuk horsepower ini. Pada akhirnya kita seberapa banyak sih akan pakai horsepower ini. Mungkin kita nyari yang 180 HP SUV. Karena kita lebih merasa. Wah tenaganya kan lebih gede. Lebih enak. Tapi apa kepakai. Kalau emang kepakai. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya gak kepakai. Rasanya lebih bijak dong. Kalau kita ngambilnya gak perlu yang setinggi itu. Spek mesinnya. Tapi kita nge-save uangnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat dari tabel. Untuk engine outputnya. Memang yang paling besar dari Santera ya. Baik untuk power. 190 PS. Torsi 450 Nm. Sementara MUX ini. Gue beranggap itu kompetitor langsungnya. Dengan Pajero Sport. Yang GLX ya. 4x4 manual. Itu sama-sama di 136 PS. Dan 320 Nm. Sementara Fortuner ada di tengah-tengahnya ya. Dengan 149 PS. Dan juga torsi 400 Nm. Walaupun mesin Isuzu ini. Powernya kurang lebih sama. Sama Pajero Sport. Yang masih pakai mesin 4D56. Tapi banyak juga yang mengeluh. Kok torsinya berasa banget ya. Kurang ya. Padahal di atas kertas tuh. Sama dengan Pajero Sport. Mungkin gue bisa jelasin. Tapi nanti ya. Pas kita udah nyobain. Mobil ini di jalan. Sekarang mungkin gue akan kasih lihat. Untuk suspensinya ya. Jadi sekarang kita akan lihat. Untuk suspensi ya teman-teman. Jadi suspensi Isuzu. Dari dulu tuh. Yang paling khas tuh. Waktu masih pakai yang batang torsi ya. Sementara itu. Udah nggak dipakai lagi. Sekarang modelnya double wishbone. Dan udah pakai coil over shock ya. Jadi udah nggak ada. Yang namanya batang torsi. Yang ngebikin dia tuh. Karakternya itu kayak. Di atas perahu ya. Itu bisa kita dapet. Kalau kita lagi pakai panther. Kita lihat dari bagian sini. Nah jadi dia. Ini arm bawahnya. Double wishbone nya. Kalau misalnya batang torsi kan. Dia ada batangnya lagi tuh. Melintang ke tengah sini. Itu yang menjadi pengganti pair. Tapi kalau sekarang sih. Udah jadi double wishbone. Seperti SUV-SUV lainnya. Jadi sebenernya. Kalau untuk kita ngomongin. Kaki-kaki depannya sih. Kurang lebih hampir sama semua ya. Di luar dari. Perbedaan dari model arm-arm nya. Bukan arm-arm makanan ya. Atau model yang kontrol arm atasnya. Itu hanya beda sedikit aja. Sama yang merek lain. Sekarang bagian yang belakang. Gue coba buat ngolong ya. Biar teman-teman juga pada nggak penasaran. Oke. Kita lihat ke dalam. Ban serep ada di bagian sini. Lihat di bawah kan. Posisinya. Ini sebenernya juga ikut juga. Berpengaruh terhadap performance off-road nya ya. Kalau ditaruh di bawah sini. Oke. Terus ini buat gardannya. Jadi dia gardannya yang belakang itu. Sistem suspensinya five link ya. Five link tuh pertama. Ini kan. Yang di pinggir bawah. Ada dua. Terus yang upper link nya. Itu di bagian atas. Gue nggak kelihatan dari sini nih. Nah ini dia. Oke sorry. Oke. Nah ini untuk upper link yang atas. Terus yang link kelimanya itu sebenernya ini ya. Panhard ya. Atau track bar. Sebenernya kalau misalnya model yang lima link gini. Dia emang lebih kokoh. Karena dia ngikatnya di lima bagian ya. Tapi kekurangannya emang dia nggak sering kes yang tiga. Kalau yang tiga tuh kayak di Pajaro Sport. Dia pakai tiga link. Tapi kalau ini pakai five link. Sebenernya kalau kita ngomongin untuk performance off-road nya. Dia sebenernya lebih oke yang empat link. Antara tiga dan lima link itu sebenernya dia kurang lebih sebelas-dua belas. Pada intinya cuma beda di fleksibilitasnya aja. Dan karakter pengendaliannya baik di on-road maupun lagi di off-road. Tapi kurang lebih yang kita lihat di sini. Itu konstruksinya sebenernya nggak terlalu jauh ya. Kurang lebih udah jadi kayak pakem mobil modern sekarang untuk SUV terutama ya. Di bagian suspensi belakang kayak gini semua. Assalamualaikum. Oke sekarang kita ngeliat bagian dalemnya temen-temen. Gue rasanya selalu pengen pake seatbelt dulu walaupun belum berangkat mana-mana. Nah begitu di dalem yang kerasa langsung aura mobil trim basic ya. Atau yang kurang lebih yang trim yang murahnya gitu. Ini salah satu yang gue bilang sebenernya realistis untuk Isuzu ini. Karena penggunaan 4x4 gue ngeliatnya akan lebih banyak untuk kebutuhan pekerjaan ya. Entah perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya. Jadi sangat masuk akal kalau misalnya ada brand mobil yang masukin SUV 4x4. Tapi di versi yang murahnya. Dan itu berhasil dilakukan oleh Isuzu lewat MUX ini. Realistis kayak misalnya kalau kita lihat untuk AC-nya dia nggak digital ya. Tapi siapa juga orang di pertambangan yang butuh AC digital gitu ya. Ini udah lebih dari cukup. Yang penting kan adem gitu. Terus oke head unit gue nggak akan komentarin. Ini yang udah ada di sini. Segala macem yang berbau lux atau mewah itu nggak ada sama sekali ya. Urusan soft touch apa segala macem. Gue nggak terlalu ngerti emang yang namanya opening atau gimana. Cuma yang jelas ini pastinya versi yang manual. Karena untuk bekerja, emas speed. Dan untuk transfer case-nya ini modelnya yang elektrik ya. Dia switch gitu. Ini sebenarnya satu hal yang gue sayangin juga sih. Gue pengennya ya. Mungkin alangkah lebih baiknya lagi. Supaya lebih proven lagi atau lebih badak lagi. Dia menggunakan transfer case yang tua. Kenapa? Karena kalau transfer case yang kayak gini. Kita masih ada kemungkinan. 4-wheelnya tuh nggak engage atau nggak nyangkut. Karena sensornya lah yang kotor apa segala macem. Bisa banyak dramanya kalau elektrik. Sementara kalau tuas tuh pasti ya. 2H, 4H, 4L. Seperti itu misalnya. Oh iya satu lagi. Yang gue suka dari Isuzu. Begitu kita stutter. Feeling kayak lagi ngetir penternya tuh ada ya. Gue suka banget stutternya. Peace of mind banget gitu ya. Dengerin suara mesin diesel dari Isuzu tuh jadi sebuah ketenangan gitu. Buat gue. Ada perasaan seakan-akan kayak gue ini senior loh urusan diesel. Lo nggak usah takut gue rusak. Semuanya akan baik-baik aja sampai kita di tujuan. Oke teman-teman. Nyobain juga kita AMU X4x4. Walaupun kali ini nyobainnya yang on-roadnya dulu ya. Mungkin ada 3 hal yang pengen gue sampein. Pertama untuk suspensinya. Memang yang sekarang ini rasa suspensi penternya udah nggak ada lagi ya. Atau yang rasa yang ada di Max selama tuh. Waktu masih pakai batang torsi udah nggak ada. Jadi feeling kalau kita kena ke polisi tidur. Misalnya terus abis itu langsung ngayun kayak kapal perahu gitu. Kapal mau perahu? Sama aja ya. Itu udah nggak ada ya. Soalnya itu dia sekarang udah pakai double wishbone. Pakai coil over shock sekarang. Itu untuk suspensi. Terus 2 halnya lagi. Pertama untuk posisi duduk. Ini posisi duduknya emang tergolong tinggi. Tapi sebenernya ini bukan menjadi kekurangan. Gue sempet berapa kali denger kayak teman-teman. Wah tapi yang kurang tuh posisi duduknya terlalu tinggi gitu. Sebenernya gini teman-teman. Kalau dari pengalaman gue. Mau kita di off-road. Atau mungkin untuk kebutuhan pekerjaan. Kita butuh posisi duduk yang lebih tinggi. Supaya visibilitasnya lebih bagus ya. Misalnya lagi di medan off-road. Kalau posisi kita terlalu yang. Duduknya rendah banget gitu. Kita nggak terlalu bisa ngeliat jelas. Kontur-kontur di sekitar kita gitu. Jadi kita ngomong masalah safety juga ya. Dimana posisi yang lebih tinggi. Kayak di MUX gini. Ini sangat menguntungkan. Kalau kita lagi pakai mobil ini untuk kerja. Terutama di lapangan gitu. Tapi kalau dibilang buat kenyamanannya. Ya plus minus sih. Kalau orangnya udah kebiasa duduk di jeep. Yang posisi kakinya tuh sampai kurang lebih nyiku gitu ya. Itu nggak akan masalah sih. Nggak akan pegel gitu. Dengan posisi seperti ini. Itu. Itu untuk posisi tempat duduk teman-teman. Dan satu hal lagi yang butuh gue sampein. Adalah tentang torsi mesin nih teman-teman. Ini kan gue sandingkan langsung sama Pajero Sport yang GLX ya. Dia masih pakai mesin 4D56. Torsinya sama-sama kurang lebih 300an Newton meter. Tapi banyak yang bilang juga. Ini kenapa yang di MUX lebih berasa kurang ya torsinya. Padahal hampir sama. Jadi gini teman-teman. Kalau kita ngomong masalah tarikan awal mobil ya. Mau kita lagi ada beban atau nggak. Atau nggak kita misalnya urusan manjak gitu. Aduh torsinya kurang banget gitu. Itu sebenarnya belum tentu juga dari torsi mesinnya. Jadi gini. Kalau kita bandingin antara mobil manualnya Pajero Sport sama manualnya MUX. Itu dia berbeda rasio giginya. Kalau kita ngomongin final gear. Jadi antara Pajero Sport sama MUX. Dia sama-sama 4,1 buat final gearnya. Tapi di gearboxnya yang bikin beda teman-teman. Dia giginya itu kalau di Pajero Sport lebih low ya. Atau orang awam bilangnya lebih kasar. Kalau misalnya di MUX gini. Gigi satunya itu hanya 4,0. Sementara untuk di Pajero Sport gigi satunya 4,3. Itu dia yang bikin. Rasanya kayak torsinya lebih padat. Kalau di Pajero Sport. Jadi untuk awalannya itu. Masuk gigi satu. Terus gigi dua. Itu kayaknya lebih ngisi gitu ya. Giginya karena lebih kasar. Nah sementara kalau yang di MUX. Sayangnya rasio gigi manualnya. Agak sedikit halus ya. Atau high. Itu yang bikin ngebedain teman-teman. Walaupun torsinya bisiknya hampir sama. Oke teman-teman. Selesai sudah untuk part satunya dari kita nge-review sambil test drive Isuzu MUX. Ada satu hal lagi yang ingin gue bahas. Ini sebenarnya berkaitan dengan sebuah pertanyaannya untuk Isuzu juga. Kenapa dengan harga yang sangat realistis ini. Dan sesuai dengan marketnya. Yaitu Rp495 juta. Masih kurang laku ya. Dibandingkan para kompetitornya. Mungkin menurut gue karena brandnya juga kali ya. Karena kalau Isuzu itu orang udah lebih mengaitkan ke brand untuk komersil ya. Untuk usaha. Sementara lawan-lawannya seperti Mitsubishi atau Toyota. Itu lebih erat. Dan lebih berkaitan dengan kendaraan passenger. Jadi mungkin Isuzu mesti bekerja lebih keras lagi ya. Dari sisi marketingnya juga gitu. Mungkin jadi satu masukan juga untuk Isuzu. Kayak gue liat kemarin itu dia bikin Isuzu MUX Survival Challenge ya. Yang sama Mobi dan kawan-kawan. Itu konsepnya udah bagus banget. Tapi yang disayangkan. Kan mereka nih pada gak bawa HP sama sekali. Jadi orang kalau yang mau liat update-nya itu dari sosmed-nya Isuzu. Tapi sayang banget ternyata update-nya itu kurang banget ya. Padahal orang tuh udah menanti-nanti semua gitu. Ya mungkin tuh juga jadi salah satu masukan sih. Yang pasti kalau gue pribadi ngeliat ini adalah sebuah SUV yang sangat realistis. Yang berada di pasar yang sangat tepat. Tinggal masalah gimana Isuzu mengubah brand image-nya. Atau mungkin gak berubah. Menambah kuat brand image-nya sehingga bisa masuk ke pasar passenger car. Semoga bermanfaat. Dan di part kedua kita akan tes off-road yang lengkap. Sampai ketemu. Dadah! Sampai ketemu. 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 Terima kasih telah menonton!